selamat siang ketemu lagi dengan pulau sama usir channel untuk kali ini saya akan coba untuk menjelaskan sekaligus mempraktekan cara memperjelas memperbesar dan bisa dibilang sekaligus menyaring suara bass dari sebuah speaker aktif speaker ini ada dua satu dan disana juga ada satu namun yang kita ubah disini kita hanya mengubah ini kebetulan sudah saya buka semua sudah saya bongkar semua disini yang kita ubah itu hanya satu yaitu di power amplinya power amplinya kita matikan dulu oke oke langsung saja di kesempatan kali ini saya akan coba menjelaskan untuk tutorialnya biar lebih lengkap sebelumnya jangan lupa untuk ke like share dan subscribe oke ini speaker tipe jaman dulu tahun 2000an domain speaker aktif model dm88 output 10800 watt pmpo kemudian jaman dulu disini keterangannya impedance nya 6 ohm oke frekuensi respon 40hz sampai 20 kHz oke langsung saja disini yang kita perlukan itu bisa dibilang cukup simpel kita hanya mengganti sebuah komponen dimana komponen tersebut menjadi kunci untuk penyaringan suara input yang perlu diperhatikan itu di input di input ini dibalik ini itu ada sebuah resistor dengan kode K3K yaitu resistor ini K3K yang saya tunjukkan ini ini akan kita ubah kita lepas dan kita menggantinya dengan sebuah kapasitor dengan sebuah kapasitor milara oke kita jayat dulu apakah kita punya stoknya atau tidak ding 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 tinggi sekali 1600 1600 tinggi sekali 400 400 kayaknya bisa ya cukup ini 400 oke tapi coba kita lihat lagi ternyata kita ada satu lagi ini suara akan lebih baik jika menggunakan yang 250 ini bekas TV memang ini memang bekas sih cuma alangkah lebih baiknya kalau diberikan yang baru dikasih yang baru maksudnya gak seperti ini second ini CBB22 824K 250 volt atau kita coba ini dulu yang 400 ini akan lebih baik oke karena ini masih baru oke intinya itu aja kita akan mengubah sekali lagi saya jelaskan input K3K ini dibalik resistor ini ada kode K3K itu yang akan kita ubah yang akan kita cabut dan kita gantikan dengan kapasitor ini oke untuk sebelum kita mengganti resistor tersebut kita coba dulu untuk suaranya colok colokan mana colokan 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 oh sekarang colokan kita nyalahin oke ini saya sudah terhubung dengan sebuah hp ini kualitas speaker sebelum kita ganti kita kecilkan dulu oke di 5 kita coba tiapet besar selamat menikmati Kita perkencang, kita buat full bassnya. Ini bass. Sudah mentok. Kita kecilkan bassnya. Ini bass kecil. Kita perbesar bassnya. Kita fullkan. Ini sudah full segini. Sebelum kita mengganti resistornya. Sekarang kita coba untuk menggantinya. Ini adalah resistor R dengan kode dibaliknya 3K3. Kita coba untuk melepasnya. Ini input ya. Yang kedua adalah input. Setelah saya perhatikan inputnya ini kan. Ini kodenya pun sama kayaknya. Ya ternyata kode sama 3K3. Oke. Benar 3K3. Kedua yang asem. Oke. Kita langsung lepas saja. Kita lepaskan dulu untuk inputnya. Oke. Kita lepaskan dulu. Oke. Ternyata kodanya. Ini bukan. Lestinya jadi kodanya. Ternyata kodanya. Kodanya 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 kodanya. Oke ini setelah kita mengganti resistor tersebut dan saya sudah melepasnya Oke udah ngerti lagi ini mengganti K3k kita akan coba sekarang hasilnya kita nyalakan dulu udah nyala wap untuk aktif kita kecilkan terlebih dahulu dan kita nyalakan Oke wow sangat jauh tas lebih terdengar sangat tinggi pas terlebih sangat terdengar sangat lembut Oke terima kasih yang telah menonton jangan lupa like dan subscribe Sekali lagi kita hanya memodal untuk mengganti resistor K3k ini dengan sebuah kapasitor kapasitor yang saya tahu untuk 250 volt bisa lebih bagus lagi ternyata kita pakai yang 400 volt terima kasih telah menonton salam sejahtera saling berbagi sekali lagi jangan lupa like dan subscribe Thank you for watch Oke ini sekarang udah saya tetap kembali jadi saya pasang kita coba lagi untuk hasil yang telah bisa dibilang udah sempurna ini masih 0 semua masih 0 0 semuanya balance nya saya bikin setengah oke label 0 bas 0 volume saya bikin 3 oke kita coba nah ini kok enggak 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 nyambung ini campur boss rzyng dan kita Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton